oke bro, hari ini kita lanjutin lagi Mobile Legends Adventure Chat tapi kali ini hanya sekilas info aja soalnya sekarang saya lagi ada di Advanced Server apa itu Advanced Server? yaitu dia updatenya selalu lebih terdepan dibanding server yang biasa kita mainkan oke, pertanyaannya ada update apa? nah yang terbaru adalah di Advanced Server ya ada namanya Magic Wheel ini sama kayak yang Mobile Legends Bang Bang ada juga Magic Wheel, tapi sebelum saya lihat Magic Wheelnya kayak gimana eventnya saya mau kasih tau di Advanced Server juga update-an sebelumnya lagi ada ini belum masuk ke server kita ya, server aslinya yaitu si Gateway Heroes kalau nggak salah nah Gateway Heroes nya mana salah oke, kalian bisa dapetin, cuma berhubung disini udah nggak ada ya keburu ketumbuk sama update-an baru, saya kasih tau di Gateway Heroes nya atau Gateway apa ya, pokoknya itu namanya ya kalian bisa dapetin dari Duck dulu ya, pakai galeri aja biar gampang nah, yang Duck kalian bisa dapetin Helcourt Helcourt butuhnya siapa? butuh Band bintang 51 sisanya bintang 4 dari Duck oke, itu yang dari Duck nya terus untuk Light nya, kalian bisa dapetin pria dengan cara menukarkan kaja bintang 51 plus bintang 4 nya bebas apa aja dari Light berikutnya, untuk Marshall nya kalian bisa dapetin Akai bintang 5 oke, terus dari Tag nya, kalian bisa mendapatkan Saber ini Saber ya, dengan cara menukarkan 1 Joe Head bintang 5 plus 4 bintang 4 apapun bebas oke, jadi kalau kalian punya Joe Head, jangan-jangan dinaikin ke 6 dulu pak mendingan ditukar kalau kalian butuh Saber ya oke, terus satu lagi nah, dari Elemental kalau nggak salah, kalian bisa dapetin si Badang Badang, kalian bisa dapetin 1 dengan cara menukarkan di Mia ya, Mia kalau kalian punya bintang 5 ya jangan dikemana-mana in plus 4 biji apapun itu bintang 4 dari Elemental oke, itu sekali lagi event yang sebelum sekarang ini buat Gateway Heroes nya saya nggak tahu apakah rilisnya yang event yang Gateway Heroes ini Jumat besok, atau mungkin disatuin dengan yang update-an terbaru ini update-annya apa yang terbaru? yaitu, kita langsung aja nih bro, Magic Wheel dan Magic Wheel itu hanya berlaku 2 hari mungkin 3 hari ya mungkin kalau hari Jumat berarti Sabtu, Minggu, sampai Senen, entahlah ya atau sampai Minggu doang aja, jangan sekali lagi nih bro ya, ini VIP 0, saya ini di Advanced Server ya, kita bakalan lihat, Magic Wheel ini dia ya, si ininya sekali lagi udah nggak ada ya yang Gateway Hero nya udah nggak ada jadi ini update-an bener-bener terbaru berhubung ini news update oh news update, pokoknya yang terbaru mungkin saya uploadnya sedikit berbeda biasanya kan jam 8 malem ya kalau yang dari Advanced Server mungkin sore-sorean lah ya biar kalian ter-update oke, disini kalian bisa dapetin hero salah satu hero yang diincar banyak orang salah satu ya, karena apa disebutin salah satu soalnya kalian bisa milih ini bro ya, ada alis nah kalian bisa milih tapi dengan cara nih, belah sini ada tulisan ubah hero, kalian pencet nah, kalau kalian pengen naikin Chang'i bisa ada Chang'i, tapi kalau kalian butuh atau belum punya sama sekali nih, kalian bisa sebelah sini terus ada, siapa ini namanya? Leslie sama Clean mungkin kalian lagi nge-push Clean nya boleh, tersalah cuma misalnya saya butuh ini bro alis ya, saya pencet pencet oke ntar oke ntar tandemnya sama si ini, ini nggak bisa dipilih pak di Balmond nggak bisa dipilih jadi kalau kalian misalnya milih mana tadi ubah hero misalnya kalian pilih Clean ya ini berubah jadi Clean, tandemnya si... siapa ini namanya? Alucard gitu ini nggak bisa milih ya ini otomatis keubah sendiri misalnya kalian Chang'i deh ya Chang'i, 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 Chang'i Chang'i tandemnya adalah si Rafael hahaha udah oke sekarang ini kalian butuh sekitar 1800 Diamond untuk Spin 10 kali jadi kalau kalian punya Diamond banyak hari ini dan kalian lagi ngincer alis mending kalian tabung dulu ya takutnya Jumat besok udah mulai event ininya disatuin sama Gateway Heroes kalaupun nggak Jumat ini mungkin Jumat depan setidaknya kalian udah punya banyak gemsnya ya siapa tau kalian punya 18 ribu lagi bisa 100 kali Spin ada aja kemungkinan dapet dan dapetnya lumayan lumayan lupa ya ini buat upgrade skill kalian ini buat... apa sih namanya? upgrade level kalian ya ini lumayan ya random bintang 5 oke ini XP segala macem bagus semua sih lumayan ya hahaha dan ini udah ya kalau kalian Spin 50 kali kalian dapet hadiah ini adalah Fragment Hero 5 Star Random Spin 100 kali kalian dapet hadiah yang epicnya ya epic bintang 5 dan kalau kalian Spin 160 kali kalian dapet Magic Chest dan isinya kalian bisa milih hahaha jadi kalau kayak saya kemaren si Gusion ya nggak beruntung banget udah Spin 70 kali gagal Spin lagi sampai 120 kali akhirnya bisa milih nah bedanya ini butuh 150 kali eh 160 kali Spin buat bisa milih ya kalau emang bener-bener Hoki saya jelek banget udah dapet sama sekali ini puter terus 120 kali nggak dapet-dapet sini tidaknya kalian bisa milih ini ntar ya dan ini tersisa 5 jadi ada kesempatan kalian bisa dapet 5 kali jadi kalau kalian dapet 5-5 nya misalnya dalam 100 kali putaran itu kalian bisa langsung 3 tuh udah ke 8 ya 3 udah ke 8 ke 9 gak perlu apa-apa ke 10 langsung bintang 10 kalian bisa alis pak kalau kalian bener-bener langsung dapet ya 5-5 nya dalam 100 kali gitu jadi siapin aja kalau pengen 100 kali eh 18 ribu diamond disini ada liboardnya nih ini Cameroon dia Spin nya udah hampir 200 ada Egg Broken buset ini main airline server aja orang-orang nge-push ya dan kalau kalian pengen oh bang saya pengen beli tapi nggak ada diamond nih pengen beli diamond tapi mahal jangan lainnya sebelah sini ada discount bundle 70% kalian bisa langsung beli ininya nih nah ini magic coin ya tapi disini cuma 130 harganya mahal jangan ya jadi mendingan seadanya aja ya jam sekalian yang kalian tabung-tabung disimpen segala macem buat beli hero dan kebetulan disini ada alis atau canggih nah kesempatan kalian puter-puter oke kalau gak salah disini ada misalnya kita dapetin gratisannya nah ini ada baru di super value pack gratis ambil aja 2 ya oke jam 20 kalau begitu kita bakalan coba puterin ya Spin 2 kali dengan magic coinnya ya ini pak magic point 200 semakin banyak magic point yang diperoleh semakin tinggi chance buat dapetin hero nya juga semakin tinggi pak ya semakin kita spin terus sampai 200 lihat ini apa yang terjadi kalau udah 200 ini magic point ini ya entahlah soalnya disini gak ada pilihan kalau 200 gimana nih hanya kita lihat ya sebelah sini apa oh disini nih ada pak nomor 1 katanya player dapat mengubah hero yang telah dipilih kapan aja kayak tadi ya mau canggih mau misalnya udah dapet canggih oh saya pengen ke si kajak eh kajak si alis bisa langsung dirubah terus setiap kali player gagal mengambil hero magic crystal akan menyimpan oh gitu jadi kayak apa ya kayak mobil aja yang dulu ya setiap kita gagal si magic point nya nambah gagal lagi tapi chance nya makin tinggi makin tinggi makin tinggi gitu ya kalau udah 200 udah pasti dapet berarti ya jadi ini kalau magic point nya udah 200 alias 200 kali spin udah pasti dapet plus disini juga pasti dapet kalau kalian pengen ya tapi entahlah ya kita liat aja entar cuman saya disini gak ada ya terus apalagi nomor 3 3 mengubah hero tidak akan mempengaruhi magic point jadi gak usah khawatir tadi ya misalnya kalian udah muter 40 kali ceng iah berubah pikiran kalian pengen dapetin alias aja nah si magic point nya tetep mulai dari 40 ya naik terus oke yang keempat ketika hero yang dipilih berhasil diambil magic crystal direset udah udah dijelaskan tadi ya jadi 0 lagi 5 player dapat mengamulasi spin untuk mendapatkan hadiah tambahan spin nya tetep terakumulasi oke kalau begitu kita bakalan spin 2 kali aja dapet-dapet come on iya 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 50 ribu kita gagal kan ya dapet hero salah satu hero ya gagal dan magic point nya nambahin 1 sekarang sekali lagi spin dapet tau gak ada apa tuh dapet fragment tapi 5 doang ya tapi gak apa-apa lumayan dan sisanya kalau kalian nge spin nya sekali-sekali 200 tapi kalau langsung 1.800 ya 10 tapi jadi kalau 1-1 2.000 abisnya kalau langsung 10 1.800 lebih hemat kita harus 10% oke bro jadi itu dia untuk event magic wheel nya sekali lagi ada kemungkinan jumat besok tapi kalau gak ada berarti jumat besok eventnya event yang gateway heroes lagi yang tadi ya siapa tuh atau mungkin juga digabungin magic wheel sama si event gateway heroes entahlah yang pasti kalian siapkan saja diamond kalau emang kalian perlu salah satu dari hero ini ya entah yang mana terserah tuh lagi ada Clint ada Leslie ada Alice atau Chang'i dan siapa tau dapet yang buat naikin star nya ya kalaupun gak dapet yang ini kalian pasti dapetin yang di ininya boleh ya yang apa disebutnya entahlah padangannya lah buat naikin ke bintang 9-10 nya ntar ya yus walaupun jadi itu aja tuh hari ini terima kasih banyak kalian yang nonton salam keep on jadi